Sementara itu Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kembali menempuh upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur menyatakan kasasi atas kasus korupsi dan nahibah KPU Tanjung Jabung Timur dengan terdakwa Sumardi, Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur. Kejari Tanjung Jabung Timur kembali menempuh upaya hukum terhadap putusan banding kasus korupsi dan nahibah KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Sumardi, Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur, dan menyatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 14 Juli 2022. Sebelumnya dalam amar putusan banding, dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, menyatakan terdakwa Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidar. Menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 tahun serta denda 200 juta rupiah, subsidar 1 tahun 3 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 95,7 juta rupiah dengan subsidar 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Jek TV, melaporkan.